Mas kalau disilangkan kalau teksel sama Mourinho bagus gak anaknya Mas? Bagus Mas Kita akan turunkan pejantannya guys Ini teksel ini guys Wah lah mantapnya Tuh pala yang sebesar itu temen-temen Gemuk bener guys ini guys Wah luar biasa Mantap nih Gede bener Mantap nih temen-temen Mas ini Anu Mas ya Usia ada 2 tahun Mas ya Belum ada Mas Sekitar 1 tahun setengah nih Masih muda Mas ya Masih muda bener Teksel Teksel Apa buat Buat apa Buat pacak Lokalan pun keren ini Ngelawan dia Ngelawan Dia ngelawan dia Mantap Mas ini bobot kira-kira berapa Mas 70an 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 Mantap nih Panjang 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 Bener-bener bulut Mas ya Wah luar biasa guys Domba teksel Udah poel berapa Mas Ya Poel berapa nih Masih poel 2 Poel 2 ya Wah gila guys Mantap sekali Ini dulu yang diambil dari Jawa Mas ya Ya dari Jawa ini Dari Jawa Dulu 70 ekor Dulu 70 ekor Masih sisa satu ini Sisa jantannya Jantannya Oh minta di Service kukunya Iya Mas domba-domba seperti ini Apa enggak anu Mas Apa enggak nyukur dia Mas Sebenarnya Dicukur Mas Cuma kita belum beli alatnya Oh gitu Belum sempat ke Jawa lagi Bulunya dia cukur Mantap guys Teksel Itu yang murinanya yang satu Ini ya Oh ini merino Bedanya apa Mas ini Yang nampak Mas Bulu dia Mas Bulu ya Kalau murinanya Bulu sampai sini Bulunya Mukanya lebih bulat Bulunya tebal ya Iya Bulu tebal Kalau merino Mantap Tentangan guys Mas ini kalau untuk Apa kalau untuk Bejantan Seperti ini biasanya Sampai berapa Mas Buang dotan kayak gini Sekitar 7 sampai 10 Mas Ini ya 7 sampai 10 juta Iya Cuma ini belum kita jual Oh ini belum dikeluarkan ini Iya Oh guys Ini belum dikeluarkan Belum ada pengganti Belum ada pengganti guys Ini kalau kalian beli Satunya Mas Boleh dikeluarkan boleh Ini berkisar di 7 sampai 10 juta Wah mantep ini Jadi kalau untuk Pacek teman-teman Memang sebaiknya Pakai yang bagus Sekalian seperti ini Teman-teman ya Domba seperti ini Ini tidak rawan sakit Tidak ringkih Ya Dia stamina nya lebih Lebih kuat Dengan iklim Di musim hujan Dia gak gampang Yang kena pilek Ya teman-teman Jadi cocok sekali Untuk iklim kita Khususnya untuk diara Lampung Yang Bibitannya Rata-rata masih jelek Ya Untuk indukan Itu sebaiknya Memang memiliki Pacekan yang super Seperti ini Untuk disilangkan Agar nanti Keturunannya Lebih bagus Gitu teman-teman Ini kalau kalian Punya yang Seperti ini ya Mantep guys Itu kita mau Keluarkan satu Teman-teman Untuk Betinanya Mas betina ini jenis apa Yang mau kita keluarkan Ini mas Morino ini mas Ini Morino Mau kita keluarkan Ini Disilangkan dengan Teksel Nah ini Disilangkan dengan Kambing ini teman-teman Wah mantap Jadi ciri-cirinya itu Pejantan yang bagus itu Tebel Ya dadanya tebal Sehat itu Seperti itu teman-teman Ya Jadi buat kalian Kalau mau pilih Induan yang seperti ini Jantan seperti ini Ini Seperti ini Dadanya tebal Tinggi dia Nah ini dia Tuh Dikuarkan tuh Kita mau cek Kita mau cek Seperti yang Wah Sama mas ya Nggak Besarnya sama Wah luar biasa guys Sama Luar biasa guys Sama Mantap nih Sama Betina sama jantan Besarnya sama Punder Mantap Iya Lebih bulat dia Kalau mau rino Bulat Bulat Seperti ini Dia Ekornya tebal Mas ya Ya Ekor Panjang Panjang Tebal panjang Itu dia Mas kalau untuk Silangan mas Kalau disilangkan Kalau teksal sama Murino Bagus gak Anaknya mas Bagus mas Dia jadinya kemana Mas Bisa jadi Murino Bisa jadi Teksel Oh gitu Iya Jadi dia Apa Cuman emang Gak bertandu mas Jenis ini Gak ada tandu Oh jenis kambing ini Gak ada tandunya ya Gak ada tandu Jadi untuk jenis ini Gak ada tandunya mas ya Iya Gak bertandu mas Emang Emang jenis Gak ada tandunya Atau emang Gak bertandu mas Emang jenisnya Oh emang jenisnya Iya jenisnya Gak ada tandu Baik itu merino Ataupun Teksel Iya Emang dua jenis ini Gak bertandu Keunggulannya apa mas Untuk jenis kambing Dua jenis ini Keunggulannya Dia gede Besar Kelarinya ke pedaging Larinya ke pedaging Iya Tapi dengan Bibitan semahal ini Kalau dijual pedaging Atau gak Eman-eman mas Ya masih sayang mas Ini larinya ke Pengembangan Mas ya Pengembangan Karena untuk Nah kalau yang Betina nih marino ini Kira-kira harga berapa Sampai segini mas 7 juta sampai 10 mas Sama ya Iya Jangan tanam betina sama mas ya Iya sama Harganya ambil sama 7 sampai 10 juta tuh Guys Itu kalau ketinggian kurang lebih Di 75 mas ya Iya Yang betina itu ya Iya Wah sama loh guys Tingginya teman-teman Wah mantap Ada berapa mas Kira-kira mas Kalau ini Sekitar 60an 60an Wah Gak kuat saya Gak kuat Mantap Itu sudah beranak mas ya Belum Belum beranak Masih doro ini Masih doro Iya Walah guys Doro guys Sebesar ini Masih bunting Oh bunting ini ya Bunting Bunting Dua bulanan Paceknya juga ini Iya Saya pacakin sama itu Oh pacaknya ini guys Pacaknya ini Mantap ini Wah Mas kalau Kambing-kambing lokal kita yang Jelek-jelek Modelnya jelek loh mas Kan udah genetiknya udah jauh ya Dari aslinya Iya Itu kalau dikawinkan dengan Bu Anduk Hasilnya super mas Bisa Bisa jadi sih mas Ya jadi ya Sedikit perubahan ya Yang jelas di Anu Di postur mas ya Iya lebih bagus lagi Pakai pacek Mantap ini Jadi buat kalian yang mau Terjun di dunia peternakan Silahkan Pelihara seperti ini Mas kalau menurut jenengan Pelihara dengan Modal besar seperti ini Kemudian dijual Dengan yang Mahal juga Lebih menguntungkan yang Model besar atau yang Murah tapi Jual yang murah juga mas Enakan yang Gede mas Oh gitu ya Cepat Kalau yang lokal kan murah Kalau lokal murah Cuman kan terlalu banyak Gitu Terlalu banyak yang Pelihara Terlalu banyak ekor lah Oh gitu Iya Cuman kalau yang seperti ini Lebih simpel Sedikit Iya lebih sedikit Cuman ya Harganya masih bagus Iya harganya masih bagus Dan ini untuk Di Lampung kan masih Anu mas ya Masih jarang Masih langka Masih langka bener Wih keren ini guys Keren ini Buat kalian yang mau terjun Nih Disini nih terjun Di peternakan kambing Domba Kalau untuk Kesehatan mas Dia lebih Kuat mana mas Untuk kesehatan Lebih kuat ini mas Dia anu mas ya Lebih kebal mas ya Ya lebih kebal Kebal cuaca Keren 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 Mantap ini Sudah mas Kita masukkan lagi Oke siap Ini guys Kita masukkan lagi Ini tadi Kita tunjukkan Bahwa spek Speknya seperti ini Antara merino Dan texel Yang dimasukkan itu Merino Itu dikambingkan Dengan jantan ini Teksel Nanti anakannya Akan kita Shoot juga nanti Contoh anakannya Yang anakannya sudah ada mas Yang hasil silangan mas Sudah ada Nanti kita shoot guys Kita tunjukkan hasilnya Seperti apa Anak dari Teksel jantan ini Itu guys Masukkan lagi Teman-teman Wah ini Karena super gede Yes Ngelawan dia guys Namanya juga Buat lo besar Mas follow Mas follow Contal guys Masuk dia Masuk dia Masuk dia Berat dia Mantap Nah ini guys Ini indukan Yang dimiliki mas Follow ya Ada beberapa indukan Ada kalau Dua puluhan Tiga puluh induk Wah mantap dia Besar ini Mantap Ini induknya mana mas Anakan Sekitar umur Satu bulan ini mas Satu bulan ya Bobot berapa mas Bobot sekitar Dua puluh Dua lima Dua puluh Dua lima Mantap guys Ini anak Teksel Anak Teksel Induk kan Induk ini Iya Teksel juga Teksel juga Anak Teksel Induknya Teksel Tapi kok Anaknya kayak Merino Mas Sudah lari ke Morino Ini Bulunya Sudah tebal Usia Satu bulan Kurang lebih Di Dua puluh Sampai Dua puluh Lima Kilo Iya Wih Mantap Terus Betul yang satunya Betina Yang ini Iya Ini ya Ini kakaknya Beda indukan Beda indukan Wah Mantap Nah ini Usia Tiga bulanan Dua bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Ini sudah ada Dua puluh Lima positif Ini Sudah Dua lima Positif Ini Dua lima Lebih Ke atas Ya Ini Mantap Mas Kalau usia-usia Ini Yang Tiga bulan Ini Kira-kira Kalau dijual Harga berapa Mas Kalau kita jual Atau kita beli Kalau betina Sekitar Tiga jutaan Mas Tiga jutaan Cuman Belum kita jual Masih langka Soalnya Susah Jadi Mas Tahap Pengembangan Mas Ini Ini Mas Ini Anaknya Juga Itu Peranakan Itu Peranakan Jantan Tadi Tapi Indukan Lokal Indukan Lokal Lokal Jawa Lokal Jawa Samin Jenisnya Samin 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 Plus Moreno Moreno Ini Anaknya Seperti Ini Bagus Sudah Sudah Besarnya Umur Satu Mingguan Satu Minggu Ini Soalnya Kan Belum Pupa Ini Bawahnya Kelihatan Pusarnya Masih panjang Pusarnya Belum Putus Pusarnya Masih Ada Satu Minggu Satu Minggu Sebesar Ini Ketinggian Kurang Lebih Empat Puluhan Lebih Hampir 50 Ini Inilah Hebat Untuk Jenis Domba Pertumbuhannya Lebih Cepat Udah Bebot Sekitar 5 Kilo Ke 10 Ini Mantap Ini Induan Samin Dikawinkan Dengan Pejantan Tadi Itu Hasilnya Super Wah Keren Oke Mas Tahun Depan Terima kasih Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu Tadi Teman Teman Perbincangan Saya Dengan Mas Walio Ternyata Mas Walio Setelah Penggemuannya Dibongkar Beliau Fokus Ke Breeding Domba Ternyata Breeding Domba Menghasilkan Bibitanya Ini Jantan Seperti Ini Itu 7 Sampai 10 Juta Kemudian Anakannya Yang Umur 3 Bulan Sudah 3 Juta Artinya Prospek Kedepannya Bagus Nah Inilah Yang Dilirik Mas Walio Beliau Orang Cerdik Mampu Baca Peluang Semoga Informasi Ini Bermanfaat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh